Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Irak, kali ini melanjutkan bahasan statistik parametrik. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana melakukan data transformasi untuk jenis data yang tidak normal. Dalam video kali ini kita akan melakukan tiga jenis transformasi data, yang pertama adalah yang paling simpel menggunakan square root transformations atau transformasi akar, dan yang kedua adalah dengan menggunakan transformasi logaritmik, ini merupakan jenis transformasi yang sangat umum digunakan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan box cox transformations melalui library R-Companion, dan yang ketiga adalah dengan melakukan transformasi 2Key. Sebelum kita mulai, library yang akan kita gunakan untuk latihan kali ini ada tiga. Yang pertama adalah library boot, maaf library mesh, kemudian library boot, dan yang terakhir adalah library R-Companion. Data yang kita gunakan adalah data tanaman tubuh yang sudah pernah kita gunakan dalam latihan sebelumnya. Ini merupakan data tentang jumlah tunas yang terinfeksi penyakit. Jadi bisa dilihat di sini, N adalah jumlah tunasnya, dan juga seterusnya ya. Jika kita ingat, salah satu cara untuk menguji apakah data tersebut normal atau tidak adalah dengan melihat kurva density dari data tersebut. Terima kasih telah menonton! Ini jika kita bandingkan ketiganya, maka terlihat variable R merupakan variable yang memiliki distribusi tidak normal, di mana hampir semua data terpusat di kuantil pertamanya. Kalau kita cek summary dari mesin-mesin data, bisa terlihat bahwa summary dari variable R memiliki median yang jauh berbeda dengan nilai tengahnya. Jika kita ingat sebelumnya, bahwa salah satu karakter dari distribusi normal adalah nilai tengah atau min, itu harus setara dengan nilai data yang ada di tengah atau median, dan juga tentu saja nilai kuantil keduanya. Hal tersebut tidak terlihat untuk variable X dan N, di mana nilai tengah dan mediannya memiliki nilai yang cukup dekat, atau hanya berbeda 0, sekian. Jadi, berdasarkan analisis ini, kita akan melakukan data transformasi untuk data R, walaupun tidak menjamin bahwa data tersebut benar-benar akan menjadi normal setelah transformasi. Oke, berikutnya silahkan disimak untuk tutorial transformation data selanjutnya, dan nanti skripnya akan saya sertakan di description, dan kita akan ketemu lagi di akhir video. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! transformasi data, tetapi sepertinya kita harus menerima bahwa data R yang kita miliki kali ini tidaklah tersebar secara normal, dan ini berarti bahwa uji non-parametrik mungkin lebih sesuai untuk menganalisi data tersebut jadi, walaupun kita tidak dapat memaksa data kita untuk menjadi normal, tapi saya harap dengan menggunakan beberapa petode transformasi data ini selanjutnya kita sudah bisa atau kalian semua sudah bisa melakukan transformasi data tersendiri mungkin silahkan dicek dengan menganalisis variable N atau X misalnya, yang jika dilakukan uji sapirotis juga tidak normal secara pribadi, saya sendiri lebih memilih untuk tidak mentransformasi data dan menganalisa data sebagaimana data itu sendiri apa adanya dan itu biasanya saya lakukan dengan memilih distribusi yang lebih sesuai entah itu sebaran gamma entah itu sebaran webul dan sebagainya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya dan semoga video kali ini pun bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati